Sebanyak 230 paket sembako kembali dibagikan kepada warga sebatik yang terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Kali ini, pembagian dilakukan langsung oleh anggota Polri khususnya Polres Nunukan melalui jajarnya Polsek Sebatik Timur dan Sebatik Barat. Pembagian sembako pun dilaksanakan serentak se-Indonesia pada Sabtu 31 Juli lalu yang bertepatan dengan peringkat dihut ke-30 alumni Apol 91 Batalion Barat Daksa. Kapolsek Sebatik Timur Ibturandia Saktika mengatakan bangsa seberupa sembako tersebut diberikan bagi seluruh warga sebatik yang berada di pulau terluar Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Hanya saja sasarannya terkhusus kepada warga yang terpapar COVID-19 dan menjalani isoman di rumahnya masing-masing. Bantuan pun langsung akan diantar ke rumah sasaran oleh personel Babinkam Tipmas bersama dengan Babinsa. Dijelaskan Randia, terlaksananya bangsa tersebut tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat sebatik Haji Momo yang memfasilitasi sembako untuk dibagikan kepada para anggota Polri tersebut. Dengan bantuan tersebut, Randia berharap kebutuhan hidup warga isoman di sebatik dapat tercukupi. Warga yang sedang isoman juga diharapkan tetap berada di rumah memperbaiki kesehatannya dan menerapkan prokes di daerah sekitarnya. Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 230 sesuai jumlah paket yang kita berikan. Ada pun penyerahan ini adalah wujud rasa syukur dari alutnya kononan 1991 dengan memberikan bantuan sosial. Serta kegiatan ini dipasilitasi oleh Haji Momo baik-baik mengejamkan gedungnya serta teman-teman untuk memaksanakan prokes sosial. Riko Aditya melaporkan Riko Aditya melaporkan